Intro Ditetapkannya Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi sebagai tersangka bersama 8 ASN di lingkup kota Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sangat mengejutkan Pasalnya selama kurang lebih 17 tahun Rahmat Effendi memimpin kota Bekasi diwarnai dengan sejumlah penghargaan dari institusi swasta maupun lembaga negara Ketua KPK Firly Bahuri saat menggelar jumpa pers mengungkapkan konstruksi perkara kasus yang disebutnya dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan Firly menceritakan bermula ketika Pemkot Bekasi tahun 2021 menetapkan APBD perubahan untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran 286,5 miliar Anggaran itu digelontorkan untuk pembebasan lahan sekolah di Rawalumbu dengan nilai 21,8 miliar Kemudian pembebasan lahan folder 202 senilai 25,8 miliar Pembebasan lahan folder air keranji senilai 21,8 miliar serta proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai 15 miliar Tersangka RE diduga menetapkan lokasi pada milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan yang dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan Sebagai bentuk komitmen kata Firly Tersangka RE meminta sejumlah uang kepada para pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah kota Bekasi diantaranya dengan sebutan untuk sumbangan masjid Kami pun mencoba menelusuri ke salah satu lokasi lahan yang akan dijadikan folder air tersebut di Jalan Igusti Ngurah Rai RW 09, Kelurahan Keranji, Kecamatan Bekasi Barat Namanya Pak Nasim Nasim ini sebagai pengolah aja Ini ada luas berapa Pak Nasim? Kurang lebih 8.000 Ini benar untuk folder ya? Folder, udah ramai sih buat folder Karena memang di suasana, lingkungan sini banjir terus ya Pak? Iya Biasanya kalau banjir itu berapa tinggi Pak? Bisa hampir satu meter setengah Hampir meter setengah ya? Nih Sampai layaknya sini Sampai layaknya sini Dipercayakan sama Mama Pak Subako itu untuk mengolah ini? Iya Dipercayakan sama anak-anaknya Nah Nah, saya tahu Bapak apa ini lahan ini ditukar buling atau seperti apa Pak? Kalau menurut saya bukan tukar buling, emangnya dia jual Oh dijual ke pemerintah ya? Dijual masuk ke... Sampai lihat Nih Ataf Ataf Terima kasih.